Smartphone yang akan kita bahas kali ini harusnya udah gak asing di telinga kita. Ini adalah Huawei Nova 2 Lite yang merupakan adik dari Nova 2i. Dan smartphone ini baru aja masuk resmik Indonesia. Huawei Nova 2 Lite bisa dibilang adalah versi terjangkau dari Nova 2i. Ukuran layarnya sama-sama 6 inci dengan full view display yang punya rasio 18 banding 9. Dengan begitu, ukuran bodi keseluruhannya gak terlalu beda jauh. Cuma memang bobot Nova 2i sedikit lebih enteng. Hal ini dikarenakan material bodinya yang menggunakan kombinasi metal dan plastik. Tapi meskipun begitu, rangka bodinya yang terbuat dari metal bisa nimbulin feel yang kokoh. Kalau diperhatiin dari depan, Nova 2 Lite sekilas memang mirip banget sama Nova 2i. Huawei lebih milih menyematkan logo mereka sendiri di bagian dagu ketimbang tombol-tombol. Sementara tombol navigasi ditempatin di dalam layar. Nova 2i ini punya LED notifikasi di samping kiri kamera depannya. Check audio 3,5mm juga masih ada. Posisinya di bawah barengan sama port micro USB. Dan buat kalian yang biasa pake 2 SIM barengan sama micro SD, di smartphone ini disediain 3 slot sekaligus. Punya bagian depan yang mirip, tapi bagian belakang Nova 2i ternyata gak terlalu mirip dengan Nova 2i. Yang paling bikin beda adalah posisi dual kameranya yang horizontal, bukan vertikal. Selain kamera, kita juga bisa lihat ada sensor fingerprint dan logo Huawei. Penggunaan dual kamera sendiri sebenernya bukan lagi hal baru buat Huawei, karena udah banyak smartphone buatannya yang pake dual kamera sekaligus. Bahkan buat smartphone entry level kayak Nova 2i ini. Konfigurasi kamera yang dipakai yaitu lensa utama 13MP yang sebelah kanan, dan lensa sekunder 2MP yang kiri. Karena resolusi kamera sekunder yang ini kecil, jadi udah bisa dipastiin kalau fungsinya adalah buat bantu bikin efek bokeh. Yap, persis Nova 2i. Kita juga bisa motret bokeh di Nova 2i. Caranya yaitu pake mode Wide Aperture. Begitu diaktifin, kita bisa milih angka bukaannya, yaitu dari 1 sampai 7. Tapi untuk mode-mode kamera yang disediain gak sebanyak kayak biasanya. Kalau kamera depannya, resolusinya 8MP ditunjang mode portrait dan beauty, buat maksimalin hasil jepretannya. Selain buat berselfie, kamera depan Huawei Nova 2i ini juga punya fungsi lain yang kekinian, yaitu bisa dipakai buat unlock smartphone alias face unlock. Beralih ke sektor hardware, Huawei melakukan hal yang gak biasa. Seperti yang kita tahu, hampir semua smartphone Huawei diotaki CPU Kirin. Tapi di Nova 2i ini, CPU yang dipakai adalah Snapdragon 430. CPU tersebut ditemenin GPU Adreno 505, RAM 3GB dan juga storage 32GB. Sedangkan kapasitas baterainya 3000 mAh. Huawei mengawinkan spesifikasi tadi dengan MUI 8.0 berbasis OS Android 8.0. Dari info yang kami dapet, Huawei bakal mulai memasarkan Nova 2 Lite secara online dari 25 April sampai 4 Mei 2018, seharga Rp 2,6 juta. Termasuk bonus speaker GBL Flip 3 dan gift box seharga Rp 1,6 juta. Thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari kita. See ya!